Liburan di pulau tropis tanpa meninggalkan rumah, para gadis ini membuat sepotong kecil surga musim panas di kamar mereka. Dan yakinlah, tidak ada yang terluka di zona konstruksi ini. Annie dan Jane sedang mengalami bencana rumah tangga. Renovasi yang mereka lakukan ternyata menjadi misi ini tidak mungkin. Sangat aneh, semuanya terlihat sederhana di YouTube. Mereka hanya ingin ruangan menjadi cerah dan penuh warna. Oke, aku punya ide. Kita perlu telpon nomor ini. Halo, apa ini perusahaan Pulau D.I.E.? Kami punya pesanan mendesak banyak pasir dan daun palem. Pemandangan laut luar biasa dari jendela. Pengirimannya cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bosan. Petugas pengiriman memberi Jane dan Annie instruksi terakhir. Ikuti panduan pengguna. Jangan kehilangan suku cadang. Gunakan dengan hati-hati. Aku tidak sabar mulai membangun surga pribadi kita. Jadi, bisa kita buka? Bayangkan betapa hebatnya kalau itu di sini. Ya, kalau menurut iklan itu. Tapi, untuk bisa menyatukannya, kau harus saling bekerja keras. Mulailah pembangunan dengan melukis dinding. Mereka meletakkan beberapa bagian dari pemandangan surga di lantai. Haluskan dan juga rekatkan. Sekarang mereka perlu mencari tempat untuk ini. Aku rasa akan sempurna di sini. Gunakan imajinasimu. Anggaplah bungalow itu ada tepat di sebelah laut. Mereka pasang lukisan dinding. Butuh sedikit selotip. Itu baru permulaan. Lalu apa? Di lantai akan ada banyak sekali pasir. Artinya, mereka harus tutupi dengan plastik bening. Mereka akan butuh sangat banyak. Dan juga selotip untuk menahannya. Para gadis meratakan lapisan film ke lantai. Dan merekatkan tepi sampingnya dengan selotip. Ini sempurna. Sekarang, bagian yang paling penting yaitu pasir. Jane dan Annie saling bekerja keras. Ini sangat menyenangkan. Mereka punya kotak pasir terbesar. Tapi pasir saja membosankan. Mereka butuh tanaman hijau. Ini alasan kenapa tikar hijau lembut ada di paket. Jane dan Annie meletakkan rumput di dekat dermaga untuk mengagumi lautan. Beberapa menit kemudian, semuanya selesai. Bisakah sebuah pulau disebut pulau jika tidak ada pohon palem? Batang dan daun besar ini berubah menjadi pohon tropis. Mereka hanya perlu memasangnya di pasir. Selesai. Kita bisa melanjutkan pembangunannya. Pengunjung pantai sejati butuh rumah pantai. Jane dan Annie adalah pekerja konstruksi yang serius. Mereka mengikat batang bambu dengan tali. Mereka harus membuatnya aman. Annie punya beberapa kain yang bisa digunakan menutupi tenda. Mereka memasang sesuatu di atas tenda. Sekarang hanya perlu merapikan sedikit dengan bunga. Mereka menutupi lantai dengan selimut lembut juga agar nyaman. Beberapa bantal juga tidak akan masalah. Mereka senang dengan hasilnya. Dinding ini terasa agak kosong. Kita perlu kibarkan bendera keren. Annie ingin mengubah bagian ini jadi lantai dansa. Itu ide yang bagus. Bahkan pulau di rumah membutuhkan air. Bagaimanapun, rencananya menaklukkan ombak. Dan para gadis punya ide. Menaruh kayu lapis tebal yang dilapisi lem biru di atas dudukan. Sekarang mari buat ombak. Kau akan butuh kain biru. Hei, Jane. Kembalikan lautnya. Makin banyak kain dengan warna dan tekstur berbeda, semakin terlihat seperti lautan sungguhan. Bukankah begitu? Lepaskan satu bagian lantai dari lapisan. Sekarang, taruh lapisan kain biru di dekat seluncur. Letakkan selembar tule biru di atasnya. Tutupi dengan plastik bening. Itu akan membuat samudera palsu itu bersinar dan terlihat keren. Cuaca di pulau kecil rumahmu harus selalu bagus. Jane dan Annie menempelkan awan di sekeliling. Harus dipastikan agar mengembang dengan benar. Bukankah terlihat lucu? Apa mereka punya rencana konstruksi tropis untuk kamar mandi? Kenapa semua tertutup lapisan film? Ya, Annie mencoba membangun hutan sungguhan. Jane jelas tidak sepenuhnya setuju. Ya, harusnya setuju. Dengan sedikit busa dan juga cat, bantuan vulkanik sudah siap. Seperti biasa, mereka hanya perlu mengakhiri dengan tanaman. Mereka tahu yang mereka lakukan. Tali ini akan mengikat seluruh ruangan menjadi satu. Bagaimana jika tambah karangan bunga? Selesai. Terlihat seperti ada ratusan punang-punang duduk di bebatuan. Lantai di hutan ditutupi dengan rumput buatan. Jane dan Annie punya tempat keren dan misterius di tengah hutan. Dikelilingi tanaman merambat dan semak. Sangat menyenangkan. Hari pertama pembangunan megah itu telah berakhir. Akhirnya mereka bisa santai. Tapi mungkin menyenangkan jika ada api. Sten ini bagus untuk itu. Mereka perlu mendekorasi. Gunakan pasir dan berbagai macam cangkang. Dan tentu saja, lilin kecil sebanyak mungkin. Sekarang ke acara utamanya. Datanglah terang. Mereka bisa membuat api dalam cangkang yang sangat besar. Ingin memanggang marshmallow? Di pulaumu sendiri, kau bisa melakukan sesukamu. Rasanya enak dengan sedikit nutella di atasnya. Lezat sekali. Jane, keluarkan ukulelenya. Kita tidak bisa buat api unggun musim panas tanpa gitar. Dan setelah camilan enak, lagu-lagu itu terdengar lebih enak. Ini dia, romantisme alam tropis liar. Tepat di rumahmu, di sebelah ruang tamu. Setiap turis yang menghargai dirinya memulai pagi dengan berselancar. Jane mencoba mengasah kemampuannya menaklukkan ombak. Dia punya air yang diputar di layar dan skateboard untuk digunakan. Wups! Bukan masalah besar. Kau jatuh. Kau bisa mencobanya lagi. Tapi Annie memaksa untuk menyelesaikan konstruksi. Mereka hanya perlu merapikan pintu masuk mereka. Hanya perlu kain hijau dan tanaman rambat palsu. Banyak daun berukir. Sempurna! Hore! Pulau tropisnya sudah siap. Untuk membenamkan diri di atmosfer laut, kau bisa gunakan penyegar udara beraroma laut. Hmm, baunya enak, kan? Pastikan menaikkan AC maksimal untuk mendapatkan angin laut yang menyenangkan. Dari mana asal burung beo itu? Wow! Rupanya burung pelangi itu salah mengira pulau mini rumah ini dengan pantai sungguhan. Itu pertanda bagus. Artinya Jane dan Annie sangat mendapatkan keaslian. Mari mainkan lagu-lagunya dan bersenang-senang. Mereka sudah lama mengirimkan undangan pesta pantai. Datanglah ke pesta, kalian dapat hadiah yang enak. Akhirnya semua teman berkumpul. Aturan berpakaian, pakaian renang, kacamata hitam, dan mood yang bagus. Saatnya berdansa. Tampaknya Carrie memutuskan mengguncang seluncuran air. Tambah sedikit minyak sayur, dan kau bisa menggila. Wuhu! Keren sekali! Kalian harus mencobanya. Aroma makanannya enak sekali. Sayuran segar, sosis yang pedas, aku suka semua. Barbara bertugas sebagai koki. Dan tentu saja, lautan swafoto untuk memamerkan akhir pekan di zona tropis. Pesta ini adalah tentang selancar, makanan lezat, dan menari sampai pagi. Yahoo! Ayo menari hula! Teman-teman mereka akan mengingat pesta ini untuk waktu lama. Dan di malam hari, kalian bisa duduk bersama di dekat api. Teman yang baik, lagu yang enak, dan suara ombak laut dari pengeras suara portable. Suasana tropisnya sangat sempurna. Ketika semua temanmu pergi, kau bisa untuk membuat koktel kelapa dan mengunjungi gua batu misterius. Danau biru di dalam hutan. Annie selalu ingin mandi di salah satu danau itu. Hmm, airnya begitu hangat dan sangat jernih. Relaksasi total. Akhir pekan di pulau sendiri berhasil. Suka video pulau rumah kami? Bagaimana kalian mengubah kamar seperti itu? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa beri suka pada video ini jika menikmatinya. Berlangganan saluran kami jika masih baru. Klik belnya agar tak melewatkan apapun dari Trum Trum Wow!